Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Perseteruan ibu dan anak antara Anissa Bahar dan Juhita rasanya tidak ada surutnya. Meski Juhita tidak pernah muncul ke publik untuk memberikan keterangan, namun sang ibu rupanya terus meluapkan emosinya. Terakhir, pada minggu, tanggal 11 Maret tahun 2018, Anissa ungkapkan keinginannya untuk memiliki anak seperti Prilly Latukosina. Di mata Anissa, Prilly adalah sosok anak yang patuh kepada orang tua. Momen tersebut diunggah oleh Anissa Bahar melalui akun Instagram dengan keterangan bahwa sang orang tua pasti bangga dengan Prilly. Tanggapan berupa nasihat untuk berhenti membandingkan anak sendiri, keluar dari banyak netizen. Netizen beranggapan, Juhita sendiri tidak pernah membandingkan Anissa dengan mama Prilly. Membaca tanggapan-tanggapan tersebut, Anissa pun sadar bahwa ia tidak sebaik mama Prilly. Anissa juga mengungkapkan bahwa bagaimanapun, sebagai orang tua yang sebenarnya ia inginkan adalah yang terbaik untuk anaknya. Stay tuned terus di channel aku. And don't forget to like this video, comment and subscribe. Bye, see you in my next video.